untuk mendukung belajar bentar kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di belajar bentar sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana cara mendownload Mozilla Firefox versi lama khususnya jika kalian masih menggunakan Windows 7 ataupun Windows 8 caranya adalah kalian tinggal pergi ke Bing jika kalian menggunakan Internet Explorer kalian tinggal ketikan atau lebih baik disini kalian gunakan Bing kalian juga bisa mencarinya seperti ini Mozilla Firefox FTP atau Firefox FTP seperti ini saja dan kalian pergi ke sini sekarang apakah perbedaan FTP dengan website biasanya website FTP tidak memiliki yang namanya grafis hanya berupa directory tempat penyimpanan jadi kalian bisa masuk ke dalam website lebih cepat dibandingkan versi biasa sekarang jika kalian menggunakan versi lama lebih baik kalian menggunakan versi lama juga kalian bisa menggunakan versi ESR atau biasa sekarang kita gunakan versi biasa misalkan adalah 103 selanjutnya selanjutnya di sini kalian pilih versi Windows yang kalian gunakan 32 atau 64 selanjutnya kalian bisa memilih bahasanya jika sudah selanjutnya kalian pilih ingin versi .x .x .msi jika sudah kalian simpan seperti ini saja selanjutnya kalian jalankan maka kalian sudah berhasil mendownload dan menginstall Mozilla Firefox jika terdapat keterangan seperti ini kalian pilih Click New Profile selanjutnya kalian bisa langsung melakukan update dari sini kalian akan langsung mendownload versi terbaru dari Mozilla Firefox jika sudah kalian lakukan restart di sini kalian bisa menggunakan Firefox versi 115 kembali kita lakukan update kembali kalian bisa melakukan update Firefox dari versi 103 menjadi 115 sekarang versi berapakah sekarang kita menggunakan versi 115.5 ESR extended support release jadi di awal kalian pilih Firefox versi 115.5 ESR kita kita kembali Firefox FTP kalian cari versi 115 ESR 115.5 yang ini karena tidak setelah itu tidak ada update lagi tentu saja jika kalian menggunakan 116 kita jalankan kalian tidak tidak bisa menggunakan Mozilla Firefox versi 116 adalah versi dimana kalian harus menggunakan Windows 10 atau terbaru kita sedih pelajaran kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih